Perkenalkan, ini adalah kamera thermal khusus tubuh manusia dari MediCore dengan model Iris XP. Berbeda dengan thermal imager pada umumnya, jangkauan ukur yang sempit membuat Iris XP lebih akurat dan presisi khususnya untuk mengukur suhu tubuh. Jangkauan ukur Iris XP antara 10 derajat celcius sampai dengan 45 derajat celcius. Iris XP disertai dengan dua sensor sekaligus, yaitu sensor suhu infrared dan sensor cahaya visual, yang memungkinkan pengguna untuk menangkap dua gambar sekaligus. Tidak hanya itu, terdapat fitur-fitur seperti face detection, alarm, full screen mode, alet, dan auto capture. Dalam penjualannya, Iris XP disertai dengan main unit, tripod, dan laptop yang dapat mendukung software Iris QV sendiri. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita coba saja alatnya. Ini adalah tampilan dari software Iris XP. Pada bagian kiri, Anda bisa melihat jendela yang menampilkan gambar yang paret, dan pada bagian kanan, Anda bisa melihat panel yang berisi kontrol untuk software Iris XP sendiri. Pada bagian kanan atas, Anda bisa melihat logo dari MediCore, kemudian di bawah logo tersebut, ada settingan alarm yang bisa men-trigger ketika ada orang yang suhunya lebih tinggi daripada settingan yang sudah Anda tentukan. Kemudian di sebelahnya, ada fitur display. Fitur display ini berfungsi untuk memfilter objek-objek yang suhunya di bawah settingan display. Kemudian di bawah alarm dan display, terdapat kamera kontrol, yang berfungsi untuk memilih fokus otomatis ataupun fokus manual. Karena jika objek yang tertangkap tidak fokus, maka pengukuran dari suhu menjadi tidak akurat. Kemudian di bawahnya ada fitur zoom digital, tidak bisa manfaatkan untuk zooming. Jika kita butuhkan. Kemudian di bawahnya lagi, ada window untuk palette. Kita bisa pilih pewarnaan yang mau kita gunakan. Ada warna hitam putih, kemudian ada rainbow, dan default, serta warna-warna lainnya yang bisa Anda pilih sesuai dengan preference. Kemudian pada window ini juga kita bisa menggeser-geser dari pan yang tertampil pada gambar infrarednya. Dengan menggeser ini, kita bisa memaksimalkan fokus thermal pada gambar infrared. Kemudian di bawahnya ada fitur save secara manual dan tombol exit untuk keluar dari software. Kemudian kita kembali ke sisi atas. Di sini ada tombol untuk mengaktifkan gambar visual. Di sebelahnya ada tombol untuk mengaktifkan face detection. Kemudian di sebelahnya lagi ada fullscreen mode, yaitu menampilkan dua gambar sekaligus. Dalam mode fullscreen mode, ketika kita men-save gambar, maka dua gambar akan tersimpan secara sekaligus. Hal yang pertama kali kita perlu lakukan adalah mengontrol fokusnya, agar kamera ini dapat mengukur suhu dari tubuh manusia secara akurat. Kita biarkan kamera ini... Untuk fokus... Jika dirasa masih kurang fokus, kita bisa memaksimalkan dari tubuh manusia secara akurat. Jika dirasa masih kurang fokus, kita bisa memaksimalkan dari tubuh manusia secara akurat. Dengan manual fokus... Jika kita sudah merasa gambar ini sudah tajam, maka kita sudah mendapatkan gambar yang fokus. kemudian setelah kita mendapatkan gambar yang fokus kita bisa atur trigger alarm kita atur trigger alarm karena suhunya di bawah 36 maka kita atur di 35 agar trigger alarm tersebut kita aktifkan triggernya ketika triggernya aktif yang pertama akan muncul suara kedua ada warning yang ketiga ada fitur auto-save sehingga gambar langsung tersimpan pada laptop atau PC yang Anda gunakan kita mengaktifkan lagi alarm kemudian kita akan menggunakan fitur face detection face detection ini dapat membedakan mana objek wajah mana objek bukan wajah kita aktifkan face detection kemudian kita nyalakan lagi alarmnya apakah masih bisa berfungsi jadi ketika seseorang menggunakan masker dan kacamata dengan mengaktifkan face detection ini masih terdeteksi sebagai wajah itu adalah algoritma canggih yang digunakan oleh Iris XP dari MediCore alat ini juga bisa menampilkan dua gambar sekaligus dengan menggunakan fullscreen mode Anda fullscreen mode meng-capture dua gambar sekaligus gambar paretnya dan gambar visualnya nah disini kita bisa melihat gambar visualnya juga ikut tercapture selain gambar paretnya untuk melihat file-file hasil tangkapan kita bisa menekan tombol folder dalam folder ini kita bisa melihat adanya gambar visual yang tercapture dan juga gambar paretnya ini mengakhiri perkenalan produk Iris XP diskusi lebih lanjut bisa menghubungi PT Siwali Suantika terima kasih telah menonton